Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku pengen share lagi mengenai tiktok affiliate supaya akun kalian tuh gak mentok di 200 views. Jadi tipsnya kayak gimana dan seperti apa prosesnya supaya kalian bisa upgrade atau bisa up to date, semakin up to date kan kalian bisa upgrade videonya dan bisa mencapai 200 views lebih gitu ya, bisa ada peningkatan. Dan aku juga pengen nge-share ke kalian semua. Jadi kemarin itu aku sempat observasi akun dari akun pertama kemudian pindah ke akun kedua karena akun pertama kebetulan viewersnya rata-rata di 200 juga. Sama ya, kayak kalian yang punya akun dan videonya itu biasanya mentok di 200 views itu wajib banget observasi ya. Atau kayak kalian tuh harus kayak cari jalan gitu loh. Kalau kayak gitu terus gak akan ada kemajuan untuk progress dari akun kalian untuk dapetin uang dari tiktok atau dapetin komisi dari tiktok ya. Kita buka aja langsung akunnya. Nah, jadi aku itu punya dua akun. Yang pertama ini akun dari skincare. Terus yang kedua itu ada akun dari fashion. Dan di sana itu rata-rata viewersnya itu di 200. Jadi kayak gak ada perkembangan dan gak ada progress. Komisi dapet sih, aku dapet komisi dari akun pertama. Cuman jatuhnya itu gak sekencang dari akun aku yang kedua, yang ini, yang skincare. Kita coba buka ya, biar kalian lebih paham perbandingan dua akun aku yang progressnya itu lumayan lama gitu ya. Nah, jadi buat kalian, tips ya. Kalau misalkan kalian ngerasa akun kalian tuh gak ada perkembangan. Contoh ini, akun aku yang fashion itu sebenarnya followersnya itu naik. Kalian bisa lihat followersku itu di 6.900, udah lumayan oke lah ya dalam segi followers. Cuman, yang jadi permasalahan itu di viewersnya guys. Jadi viewersnya itu kadang ada yang mentok di 200, kemudian ada yang mentok di mana ya. Pokoknya tuh ada yang gak ada perkembangan sama sekali aja. Ada 200, ini sih cuman beberapa. 200, 300, 400. Cuman kan, ini juga sama progressnya gak terlalu berkembang. Karena komisi yang aku dapet, kita spill komisi dari akun aku yang pertama. Komisi yang aku dapet itu juga gak yang terlalu besar. Cuman sekitar 400 ribuan kalau gak salah ya. Ini apalagi 11 ribu udah ditarik sih, beberapa. Nah, ini adalah komisi-komisi yang aku dapet dari fashion. Ya, gak terlalu banyak. Karena memang akunnya itu agak kurang berkembang ya. Gak sekencang akun pertama. Dan ini akhirnya, aku skip akun, ini akun utama ya. Aku skip, kemudian aku pindah ke akun kedua. Yaitu akun pemasaran. Nah, ini tuh akun pemasaran yang ditautkan ke akun utama aku yang pertama, yang tadi ya. Nah, kenapa aku pindah akun? Karena yang pertama, aku tuh kayak ngerasa akun aku yang resmi itu kayak kurang berkembang, viewersnya kurang. Terus, yang kedua, kenaikan komisinya lambat banget. Jadi, aku juga ngapain gitu ya, mempertahankan akun aku yang lama yang memang gak ada perkembangan. Kalian pun sama. Kalau misalkan akun kalian ngerasa aduh gak berkembang sama sekali, boleh tinggalkan akun tersebut atau boleh pindah niche. Misalnya pindah kategori gitu ya kan. Itu bisa banget jadi, apa namanya, jadi celah kalian. Atau misalkan tips yang pertama nih, kalau misalkan si viewersnya itu bertambah, tapi nih, video-video kalian tuh gak ada perkembangan sama sekali misalkan ya. Itu bisa jadi kalian harus gali lagi, up to date lagi, upgrade lagi video yang harus kalian buat. Itu misalnya lebih menarik. Entah itu pake video yang editing jedak-jeduk. Atau misalnya kayak pake video tulisan-tulisan kayak gini nih, ya, yang di atas kayak gini. Atau misalkan kalian pake video jedak-jeduk nih. Aku epi-epi juga nih yang video editing template pake cap card yang jedak-jeduk. Ini lumayan loh. Ya, lumayan ter-up juga si videonya. Atau misalkan pake yang biasa nih, yang kayak gini, ya kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu progresnya tuh harus bener-bener digali banget guys. Kalau pengen perkembangan akunmu sehat. Atau misalnya kayak minimal sehari tuh ada yang CO gitu loh. Ya, itu tipsnya. Jadi harus bener-bener ganti cara upload videonya. Atau ganti editing dari si video yang kamu share di video di akun kamu. Itu tips yang pertama. Terus yang kedua, kalau ngerasa akun kamu tuh misalnya, aduh gue udah di fashion nih, fashion tapi gak ada perkembangan sama sekali. Viewers tetep. Kemudian editing ganti tapi tetep juga viewersnya gak naik-naik. Coba kamu misalnya, apa namanya, pindah niche. Misalnya niche dari fashion misalnya ke skincare. Atau misalkan dari skincare ke peralatan rumah tangga. Awal-awal memang dia akan turun dulu trafficnya, tapi akan naik kembali seiring berjalannya waktu. Ya, karena masa transisi perpindahan dari niche tersebut. Ya, terus kalau misalkan, aduh tetep aja nih. Misalnya viewersnya masih mentok segitu-gitu aja. Coba pake editingnya video original. Jadi kalian kayak record video sendiri, editing sendiri. Jadi jangan pake foto-foto bergerak gitu loh. Kan aku pernah share juga ya, ada beberapa foto bergerak yang ep-ep-ep di TikTok gitu. Cuman kan kalau misalkan gak mempan juga, silahkan rajin-rajin bikin video original guys. Ya, itu bisa naikin traffic juga, naikin penonton juga. Dan itu tuh kalian gak boleh patah semangat gitu loh. Harus bener-bener rajin, harus bener-bener konsisten. Karena itu cuman satu-satunya tips untuk proses kalian tuh pengen dapet komisi gitu loh. Ya kan? Pokoknya kurang lebih seperti itu. Biar kalian tambah semangat, aku spill penghasilan dari akun pemasaran aku. Nih, aku mau spill dulu komisi yang aku dapet dari ini. Ini adalah komisi. Aku belum tarik, karena kenapa? Karena masih ada yang gantung-gantung ya kan? Aku pengen dibuletin gitu penarikannya. Produk yang terjual di 1.100 ya. Yang tertunda di 132. Ini tertunda itu maksudnya belum sampai ke customer kita. Terus yang udah selesainya di 896. Jadi udah lumayan banyak ya. Kemudian nih yang tidak memenuhi syarat, itu kayak dia cancel-cancel gitu loh pada saat dia mau CO. Gak masalah ya. Yang penting kita masih ada progres gitu untuk kenaikan orang yang CO. Data hari ini, ini adalah data dimana hari ini tuh ada yang CO dari akun aku. Nih, kalian bisa lihat ya. Estimasi komisi perharinya di 135. Kita spill atau custom, aku mulai live itu di tanggal 20 ya untuk akun baru. Ini sekarang udah tanggal 23. Jadi udah sebulanan lebih 3 hari. Nah, ini estimasi komisi yang aku dapet di 6.800.000. Itu dalam sebulan lebih 3 hari ya guys. Kalian bisa lihat progres kemajuan si komisinya dibanding akun resmi aku yang tadi itu berapa kali lipat coba. Yang tadi itu cuma 400.000. Dan itu dalam waktu 2 bulan. Ini dalam waktu 1 bulan udah dapet 6 juta. Ya, berarti udah terlihat dong perbedaan komisinya. Dan kalian tau gak sih aku sampai pecah tolor segini dalam waktu 1 bulan itu, prosesnya gak instant. Pertama, aku ngelik terus gimana caranya akun aku bisa FYP, produk aku bisa FYP. Aku terus cari caranya. Aku terus gali-gali nih cara editing video, kemudian cara narik penonton, semuanya aku kerjain. Dan akhirnya udah pecah tolor di 5 juta pertama. Nah, buat kalian pun sama ya. Pokoknya jangan patah semangat terus upload. Ya kan? Karena kenapa? Karena butuh kekonsistenan dan niat yang tinggi kalau pengen dapet komisi dari TikTok. Oke guys, jadi itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.